Pasar bajut yang dikelola oleh UPT Pasar Murung Kudak di bawah Disperindak selama ini dianggap masih belum maksimal, terlihat dari belum tertatanya penempatan para pedagang. Agar lebih memaksimalkan pengelolaan pasar bajut, pemerintah daerah berencana akan mengalihkan pengelolaan pasar bajut ke pemerintah desa. Ngalihan pengelolaan juga sekaligus untuk menambah pendapatan desa. Kepala Desa Warukin, Deddy Unjang, menyatakan siap untuk mengelola pasar bajut agar lebih maksimal, sehingga dan bisa menambah pendapatan asli daerah. Kami pemerintah desa Warukin saat ini kami siap mengelola pasar bajut ini. Dan kami yakin dengan adanya pendataan oleh desa ini bisa menjadi lebih maksimal lagi. Dan nanti bisa juga menjadi pendapatan asli desa, dan juga nanti ada juga pendapatan buat daerah. Jadi nanti akan ada perjanjian tersendiri kami pemerintah desa Warukin dengan pemerintah Kepala Melalui RIS Perindak. Sementara Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong menjelaskan, dengan adanya rencana pengelolaan pasar bajut dari pemerintah daerah ke pemerintah desa, diharapkan dapat dikelola dengan maksimal oleh pemerintah desa. Jadi kalau selama ini pasar-pasar yang ada di desa Warukin ini, itu pengelolaannya sepenuhnya berada di komunitas keupaten. Dan malah ini ini seberindak melalui OPT, OPT Pasar Muntudak. Nah, ke depan kita akan melaksanakan yang namanya penyerahan pengelolaan kepada desa, di mana kita berharap desa akan lebih baik lagi menata pasar ini. Karena lokasi-nya kan berada di desa, jadi mereka secara baik itu jarak maupun dari perhatian, pasti akan lebih dibandingkan kalau kita yang berada di kota ya. Diharapkan dengan adanya pengalihan pengelolaan pasar ke pemerintah desa, dapat mewujudkan desa yang mandiri dalam perekonomian. Cerlino Varianti, TV Tabalong melaporkan.